Go Buster! Ini dia Buster si Buzz datang bersama Terry si Traktor. Mereka terlihat akan berlomba. Buster terlihat sangat percaya diri bukan? Terry tidak tampak terlalu senang. Siapa ya yang akan menang? Ayo mulai! Bersedia? Siap? Mulai! Dan mereka pun melaju. Buster mulai memimpin di depan. Ayo Terry, kau pasti bisa. Sepertinya Terry tidak secepat Buster. Tunggu, apa yang dia lakukan? Oh, Buster si usil. Dia pamer. Terry yang malang. Buster jelas yakin dirinya akan menang. Kau belum tiba di garis finish, Buster. Teruskan Terry, masih ada kesempatan. Oh, Buster, jangan menggoda Terry. Itu tidak baik. Ayo Terry, buktikan pada Buster bahwa kau tidak harus cepat untuk memenangkan balapan. Sekarang Buster jauh memimpin di depan. Lihat dia melaju cepat melalui semua genangan lumpur itu. Oh, Buster, aku tahu hari ini panas, tetapi kau tidak boleh lelah. Perlombaan ini belum selesai. Lihat di sana, ada pohon apel. Buster sepertinya akan beristirahat di bawah bayangan pohon itu. Buster usil. Kau agak terlalu percaya diri. Ya ampun, Buster sudah tertidur. Dan lihat siapa itu. Terry si traktor. Dia berhasil mengungguli Buster. Oh, Buster yang konyol. Kau tertidur terlalu lama. Buster pun segera melaju ke garis finis. Entah apa dia akan suka dengan apa yang ada di sana. Hampir sampai, Buster. Tetapi, di mana Terry? Haha, itu dia. Terry lebih dahulu melintasi garis finis. Buster, kau seharusnya tidak tertidur terlalu lama. Dan kau seharusnya tidak pamer dan sombong. Karena akhirnya yang pelan dan tenang yang memenangkan perlombaan. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Terry. Oh, lihat. Itu Buster. Bus kuning favorit kita. Tapi tunggu. Kau tidak terlihat secera dan sekuning biasanya. Oh, Buster. Menurutku kau butuh lapisan cat yang baru. Kau terlihat berantakan. Ide bagus. Pergi ke toko cat bisa jadi solusinya. Dia terlihat seperti pelanggan yang senang. Buster tidak sabar untuk mendapatkan lapisan cat kuning yang baru. Dia akan terlihat bagus seperti baru. Oh, ya ampun. Apa itu tadi? Itu membuatmu terkejut, bukan Buster? Oh, tidak. Buster mencampur kaleng-kaleng catnya. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Apa itu akan jadi warna yang sepat? Ayo mulai, Buster. Lapisan baru kuning. Ening. Oh, tidak. Itu bukan kuning. Buster disemprot cat merah. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Lihatlah dirimu, Buster. Kau menjadi bus merah. Cepatlah kembali ke toko cat. Oh, ya ampun. Kau menjatuhkan semua cat itu. Bagaimana kau bisa membedakan warna-warnanya? Ini dia. Oh, tidak. Itu kurang tepat. Buster sekarang menjadi biru. Jessie terlihat sangat terkejut. Ya, itu karena kau sangat biru, Buster. Mungkin kali ini kau akan kembali menjadi kuning. Hmm, masih bukan kuning. Sekarang Buster menjadi hijau. Lihat betapa bingungnya, Tony. Yang keempat pasti beruntung. Tutuplah mata dan berharaplah menjadi Buster kuning. Oh, tidak. Jessie dan Scott masih belum bisa mengenalmu, Buster. Sekarang Buster menjadi merah jambung. Tunggu, Buster. Aku tidak yakin itu jawabannya. Haha, Buster sibus berwarna pelangi. Aku ragu Robin suka itu. Cat mana yang bisa dipilih? Salah satu dari cat ini pasti kuning. Saatnya membuktikan. Yuh, ini dia. Itulah Buster sibus yang kita semua tahu. Dengan cat kuning baru yang berkilau dan cerah. Sungguh petualangan warna yang seru. Halo, Tony. Hmm, Tony sepertinya tidak memperhatikan jalan. Oh, lihat. Itu Frankie si katak. Dia datang untuk menyapa. Hati-hati, Tony. Ah, hampir saja. Oh, tidak. Sepertinya Tony kehilangan beberapa paketnya. Lain kali kau harus berhati-hati, Frankie. Tony hampir menabrakmu. Haha, katak yang usil. Lihat. Tony meninggalkan beberapa kargonya. Ini sebotol busa mandi. Sepertinya Frankie punya ide hebat. Haha, lihat dia pergi. Sekarang kau berguling kemana? Ada banyak gelembung keluar dari botol itu. Hei, lihat. Itu Buster si Buzz. Sepertinya Buster ingin melihat kemana Frankie pergi. Sekarang gelembungnya makin banyak. Sepertinya kau dapat kacamata gelembung, Buster. Hai, Scout. Kenapa kau tidak bergabung juga dalam petualangan gelembung ini? Scout ingin bermain dengan gelembung-gelembung itu. Gelembungnya terbang kemana-mana. Oh, aku suka topimu, Scout. Haha, kau terlihat lucu dengan kumis itu, Buster. Frankie mungkin menuju danau itu. Katak usil ini tampaknya punya ide. Dia melaju menuju danau. Lihat dia, gelembung-gelembung di mana-mana. Wow, dia membuat bak mandi berbusa. Lihat semua gelembung-busa yang menggelembung itu. Ayo, Buster dan Scout, lompatlah. Mereka sangat bersenang-senang bermain gelembung. Haha, sepertinya Frankie adalah kapten gelembung dari Danau Gelembung. Sambutlah, Scout dengan gelembung raksasa. Begitu banyak gelembung di mana-mana. Oh, di mana perginya Frankie. Itu dia. Saatnya kita pergi. Sampai jumpa, Frankie. Terima kasih atas petualangan gelembungnya. Oh, ini sungguh hari yang indah. Sepertinya Buster merasa agak kepanasan. Hei, lihat. Scout punya ide bagus. Sebuah es krim akan membuatmu dingin, Buster. Dan ini terlihat enak dan lezat. Apa kau dengar itu, Buster? Itu terdengar seperti... Iggy Citruk Es Krim. Hai, Iggy. Buster ingin sebuah es krim. Lihat semua rasa yang berbeda ini. Kutir coklat, taburan vanila, tiga tumpuk es krim, sirup raspberry, strawberry dan vanila dengan saus coklat. Sepertinya Buster sudah menentukan pilihan. Wow, terima kasih, Iggy. Ups, itu cepat sekali, Buster. Kau suka itu ya? Sudah tambah satu lagi. Oh, hai, Digger. Dia mengantri untuk mendapatkan es krim. Satu es krim segera datang. Buster, kau sungguh mau es krim ketiga. Bukan kau saja yang ingin es krim, Buster. Hmm, lezat. Es krim vanila dengan keping coklat. Antriannya makin panjang. Dan Buster ingin es krim keempat. Lezat ada cherry di atas es krim ini. Baiklah, Buster. Menurutku kau sudah makan banyak es krim. Digger dan Billy menantikan es krim mereka dengan sabar. Dan kau serakah. Sepertinya Iggy sudah tidak tahan dengan perbuatan Buster. Haha, kau mau es krim lagi, Buster. Ini dia. Haha, lihat. Itu Buster si es krim. Tapi es krim itu jelas kurang taburan. Keping coklat enak. Dan sebuah cherry. Lezat. Haha, itu jelas meninginkan Buster. Haha, Billy suka cherry itu. Dan Digger menyendok penuh pucuk es krimnya. Es krim Buster ini sangat lezat. Aku yakin Buster akan berpikir ulang sebelum menjadi serakah lagi. Terima kasih, Iggy, atas semua es krim nikmat ini. Rasa es krim ini sungguh lezat seperti tampilannya. Ini dia Buster si Buster. Akhirnya saran, apa kelihatan yang menang. Lihat papan reklama itu, Buster. Roda itu terlihat sangat mengkilap dan baru. Mungkin ini waktu yang tepat bagimu untuk mendapat roda baru, Buster. Ayo kita pergi. Lihat, itu jelasin si mobil, Jim. Dari kiri itu serutan menaiki mungkin. Ini ada yang terbatas. Jesse yang malang. Sepertinya dia membutuhkan pertolongan, Buster. Tampaknya roda-rodanya tidak mencengtam jalan. Kau hampir santai, Jesse. Terusnya berusaha. Oh, Buster. Aku tahu kau ingin pergi dan mendapatkan roda itu. Tapi temanku Jesse itu pertolongan. Oh, tidak. Jesse terbelajar-tendur. Tekerja bagus, Buster. Dia kembali untuk membantu Jesse. Kau sahabat. Tidak. Tidak. Tidak bisa disalahkan kerobak Jesse. Berat kerobaknya menariknya menggunakan Buster melalui cepat. Dia kelihatan besar. Buster, cepat Buster. Kau harus membantunya. Kalau akan berjalan saja, Jesse. Buster bisa ikutkan kamu. Terus yang bagus, Buster. Terus yang terkembangkan bagaimana? Oh, tidak. Dia rasanya lebih cepat. Dia tidak akan bisa mencari kakak-kakakku. Ini tidak bagus, Buster. Terus yang terkembangkan. Itu tadi hampir saja. Kerja bagus, Buster. Dan lihat. Ini roda baru di kilau nyetianmu. Oh, Jesse yang melang. Roda-rodanya teriak kesakitan. Buster, sepertinya ada lebih membutuhkan roda baru itu daripada kau. Itu benar, Buster. Bagus. Jesse benar-benar. Oh, tidak. Bandit si Buzz mencuri dari toko permen. Berhenti, pencuri. Itu Otis si mobil polisi. Dia datang untuk menyelidiki kasus pencurian permen. Bandit si Buzz pergi ke arah sana, Otis. Sepertinya Otis tidak melihat bandit kabur. Ide bagus, Otis. Ikuti jejak permen itu. Sepertinya kita tahu ujung jejak ini mengarah ke mana. Itu dia. Berhenti, pencuri. Lihat, Otis. Ada petunjuk lain. Terus ikuti jejak itu. Wow, bandit si Buzz menjatuhkan banyak permen. Oh, hai, Buster. Buster, sepertinya permen itu bukan untukmu. Buster sangat suka permen. Astaga, jejak permen itu mengarah langsung ke Buster si Buzz. Otis pasti berpikir bahwa Busterlah penjuninya. Kau salah, Otis. Buster tidak bersalah. Buster yang malang, apa yang akan kau lakukan? Otis memasukkan Buster ke penjara. Oh, Buster. Oh, Scout datang. Mungkin Scout bisa membantu Buster keluar dari penjara. Kau harus membantu Buster, Scout. Buster, buktikan Buster tidak bersalah. Benar, Scout. Ikuti jejak permen itu untuk menemukan pencuri yang sebenarnya. Scout si detektif tengah beraksi. Itu dia. Bandit si Buster tangkap basah mencuri toko mainan. Kau akan ditangkap kali ini, Bandit. Atas nama hukum, jangan bergerak. Kau ditahan. Saatnya memperbaiki keadaan dan mengeluarkan Buster dari penjara. Keluarlah, Buster. Kau tak bersalah. Dan Bandit pun masuk penjara. Terima kasih, Scout. Kau detektif hebat. Jika bukan karena kau, Buster pasti masih di penjara. Maaf, Bandit. Tetapi kau pasti tahu ini akibatnya. Mencuri itu melanggar hukum. Kerja bagus, Otis. Selamat tinggal, Bandit. Selamat pagi, Buster. Aw, lihat foto-foto indahmu bersama ibumu. Bukankah bagus jika kau bisa memberikan hadiah untuk berterima kasih karena ibumu sangat luar biasa? Buster pun pergi memilih kado untuk ibunya. Oh, wow. Apa ini? Ini mesin capit raksasa. Boneka beruang itu terlihat sempurna untuk ibumu. Sepertinya Buster akan mencoba memenangkannya. Cobalah, Buster. Kau pasti bisa. Mengatakan lebih mudah daripada melakukan. Kau menjatuhkannya, Buster. Hampir dapat. Itu dia. Bagus, Buster. Ibumu akan menyukainya. Oh, halo Robin. Robin datang untuk membantu Buster mencari hadiah lain untuk ibu. Oh, sepertinya Robin melihat sesuatu. Apa itu, Robin? Oh, sebukit bunga yang cantik. Kerja bagus, Robin. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa diberikan Buster kepada ibunya. Lihat, ada balon. Cepat tangkap balon itu. Oh, kau kurang cepat, Buster. Balonnya terbang. Ayo, Robin. Kita tahu kau ahli menangkap balon. Bagus. Balon yang cantik sekali. Ada gambar tertawa di balon itu. Terima kasih telah membantu. Sampai jumpa, Robin. Lihat di depanmu, Buster. Itu ibumu. Oh, Buster sangat gembira melihat ibunya. Dan ibunya senang dengan hadiah istimewa itu. Oh, hari yang sangat menyenangkan bagi Buster. Ibu benar-benar yang terbaik. Wuhu, Buster si Buster keluar untuk bermain. Awas, ada cat merah itu, Buster. Oh, Buster melaju tepat ke sana. Lihat, Buster. Buster sudah melukis beberapa garis merah dengan rodamu. Buster tampaknya punya ide. Wuhu, kerja bagus. Kau melukis lingkaran. Lingkaran berbentuk bundar. Bebuknya sama seperti rodamu, Buster. Sekarang kau sudah mewarnai lingkaran itu. Masih, ini menjadi lingkaran merah. Oh, hai, Scout. Kemari dan ikutnya bersenang-senang. Kita senang belajar tentang bentuk. Scout melukis bentuk apa ya? Itu persegi. Itu persegi biru. Persegi memiliki empat sisi sama panjang. Hai, Digger. Digger telah datang untuk melukis bentuk bersama Buster dan Scout. Bentuk apa yang akan dilukis Digger? Digger tidak secepat Buster dan Scout. Tidak masalah, Digger akan segera selesai. Itu segitiga. Segitiga memiliki tiga sisi. Segitiga kuning. Digger butuh sangat lama untuk melukis bentuk sampai-sampai Buster dan Scout tertidur. Kalian berdua bangunlah. Bentuk layan apa yang bisa kita gambar? Persegi panjang hijau. Kerja bagus, Buster. Bintang emas. Itu terlihat fantastis, Scout. Dan bentuk hati merah jambu yang cantik. Digger sedang melukis belah ketupat. Lihat sebuah warna itu. Sungguh belah ketupat pelangi yang memesona. Ada berbicara yang mencapai warna warni. Belajar tentang bentuk sangat menyenangkan. Kita sudah membuat persegi, lingkaran, segitiga, bintang, hati, persegi panjang, dan belah ketupat. Kerja bagus semuanya. Terima kasih telah menonton!